gimana disini kita akan membahas ikan mollid disini ada kolam induk ini induk-induk yang dipelihara dengan pakan yang dikasih pakan tulet udang kena pantunya udah habis nantinya ini kolam pemejaan pemejaan ini adalah yang menjadi hal yang utama dan muda ikan disini induk-induk yang hamil tiap mollid sudah dipisahkan ya kegunaan yang berang-berang lubang ini agar ketika dia beranak anaknya dapat meloloskan diri ini muli ini bersifat bisa dibilangkan nibal karena dalam setelah melahirkan dia juga dapat makanan anaknya dalam telah waktu 8 jam selanjutnya ini kalau pendidikan antelah hasil-hasil pemejaan disini banyak yang warna-warna oranye anak molly ini juga ada yang baru berumur empat arian semelas sudah melahirkan dari ikan molly yang dipijakan Hai terima kasih telah menonton